Dan sesungguhnya hewan kurban yang dikorbankan Dikatakan oleh Nabi Muhammad Ketika darah itu menumpah Tetesan binatang yang pertama kali menetes ke bumi Karena korban yang kita berikan kepada Allah Ta'ala Sejak tetesan pertama binatang tadi itu Orang yang berkorban dosanya model apa saja Mulai dia balik sampai hari tersebut Bersih tidak punya dosa dihadapan Allah Bismillahirrahmanirrahim Hadirin rahimahkumullah Alhamdulillah tidak terasa Kita diberikan panjang umur Sehat afiat dan taufik Sehingga kita bisa masuk pada 10 malam pertama Yang telah disumpah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan hari-hari ini Sebagaimana sudah banyak diterangkan oleh guru-guru kita Bahwa hari-hari ini adalah Afdalul ayamid dunia Hari terbaik dunia Ya 10 hari ini sampai lebaran Idul Adha Maka di malam-malam ini kita gunakan untuk beribadah Terlebih lagi jauhkan diri kita Daripada perbuatan yang dilaknat Dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin rahimahkumullah Di antara amalan Yang paling istimewa Yang kita lakukan Ada di saat 10 pertama di bulan Duhijjah ini Selain kita banyak melakukan ibadah Ada amalan khusus ketika datang hari layak Idul Adha Rasulullah SAW mengatakan Tidaklah anak manusia beramal pada hari Nahar Yaitu hari lebaran Idul Adha Daripada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada menumpahkan darah hewan kurban Jadi kalau panjangan ditanya Ketika datang Idul Adha itu Amalan apa yang paling afdul Habib Apa baca Quran, iktikah, baca sholawat, botan Tapi kata Nabi Muhammad Kalau hari itu datang Yang paling afdul adalah Kita menumpahkan darah binatang Yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena itu bukti Daripada kita mengagungkan Daripada siar-siarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa orang yang mengagungkan Daripada siarnya Allah itu bukti Bahwa ada ketakwaan dalam hatinya Kata Nabi Muhammad Kesungguhnya takwa itu disini Kalau panjangan punya ketakwaan Punya keyakinan Maka kita rela berkorban sebagian harta kita Untuk menjemput pahala yang paling besar Ketika datang hari Nahar seperti berkorban Sebagaimana itu disampaikan langsung Oleh manusia yang paling mulia Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Fasalli lirabbika wanhar Salatlah kamu untuk Tuhanmu Yaitu salat idul adha wanhar Dan lakukanlah ibadah wanhar Yaitu menyembeleh hewan utkhia Atau hewan kurban Binatang yang disembeleh untuk nyelamati anak Itu namanya Akiko Kalau binatang itu disembeleh Untuk apa namanya Untuk hewan kurban pada hari raya idul adha Dan ayam utasrik Nah itu nama sembelihannya adalah 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 udkhia Kalau kita sembelih pada saat bulan Projab Itu namanya adalah aciroh Kemudian Kalau kita itu sembelih Pada saat biasa normal Yaitu sudekah biasa Dan udkhia ini hanya terjadi di tanggal 10, 11, 12, dan 13 Di hari-hari ini yang paling afdol itu menumpahkan darah binatang Dan kesenahan udkhia itu Yaitu menyembeleh hewan kurban Itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Sebagaimana Sejana Anas bercerita Dikatakan oleh sahabat Anas Beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW Beliau hanya bukan menyuruh Untuk kita ini mengkorbankan harta kita Beli hewan kurban Bukan hanya nyuruh Tapi beliau praktek Beliau pernah menyembeleh hewan kurban Kaming gibas Yang itu bertanduk Yang sehat Kemudian beliau menyembeleh Dengan tangan beliau sendiri yang mulia Beliau membaca bismillah Beliau membaca takbir Dan beliau meletakkan kaki beliau Yang berkah ada di bagian Dekat leher daripada binatang itu Lalu disembeleh sendiri Dengan tangan Nabi Muhammad SAW Bahkan Al-Imam Bukhari RA Beliau meriwayatkan satu riwayat Bahwa Nabi Muhammad SAW Itu bukan hanya menyembeleh Apa namanya Bukan hanya menyembeleh kambing Tapi kanjeng Nabi juga melakukan nahar Menyembeleh kepada unta Kalau unta itu nyembelehnya dengan keadaan berdiri Tak apalah kalau embek Dan sapi itu disembeleh dalam keadaan tertidur binatangnya Tapi kalau unta dalam keadaan berdiri Waktu itu Nabi Muhammad SAW Beliau menghunuskan pedangnya Tak perlu Nabi Muhammad Pak Datang ke untanya disembeleh Tak perlu Untanya yang berebut Kepingin lahirnya disentuh oleh pedang Nabi Muhammad SAW Kalau dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan Perbesar hewan kurban Yang akan dikorbankan kepada Allah Karena binatang yang terbunuh Karena korban kita kepada Allah Nanti di akhirat akan menjadi kendaraan kita Sehingga hewan-hewan tadi itu Para unta berebut Ingin tersentuh lahir Nabi Muhammad Apadang Nabi Muhammad Karena mereka berharap Ingin menjadi tunggangan dari Nabi Muhammad SAW Waktu itu Ali Imam Ali Qarumullahu Wajha Menantu Nabi Muhammad Ada di lokasi Beliau melihat Nabi Muhammad menyembeleh Lalu beliau SAW Berhasil pada hari itu Menyembeleh sebanyak 63 unta Ketika selesai kejadian itu Menangis Fabaqa Ali Qarumullahu Wajha Sayyidina Ali menangis Qarumullahu Wajha Maka ditanya kepada sahabat Wahai Imam Kenapa panjang dengan menangis Kamu tahu berapa hewan yang dikorbankan Tadi sama Rasulullah Yang disembeleh sama Nabi 63 kalah Itu petanda Bahwa itu adalah umur dari Nabi Muhammad SAW Orang-orang memang punya kecerdasan masing-masing Maka itu Apa namanya Beliau bukan hanya beliau Nyembeleh kambing Nyembeleh untah Tapi beliau juga memerintahkan anaknya Siti Fatima Tuz Zahra Ketika datang hari nahar Untuk menyembeleh Bahkan anaknya Fatima Disuruh menyaksikan kejadian itu Bukan kejadian ini Hanya terjadi di zaman umat Nabi Muhammad Tapi menyembeleh hewan kurban Itu sejak dari zaman Nabi Ibrahim Bahkan dikatakan Allah Ta'ala pernah mengatakan kepada Nabi Dawud Mengatakan Ya Dawud Dikatakan Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Dawud Dawud kamu tahu tidak Bahwa binatang kurban yang kita korbankan Itu Akan jadi kendaraan Orang yang mengorbankan binatang Akan memberikan keamanan kepada wilayahnya Akan ditolak bala oleh Allah Ta'ala Dan sesungguhnya hewan kurban yang dikorbankan Dikatakan oleh Nabi Muhammad Ketika darah itu menumpah Tetesan binatang yang pertama kali menetes ke bumi Karena korban yang kita berikan kepada Allah Ta'ala Sejak tetesan pertama binatang tadi itu Orang yang berkorban dosanya Model apa saja Mulai dia balik Sampai hari tersebut Bersih Tidak punya dosa dihadapan Allah Makanya kesempatan besar Tanja dengan yang uangnya di ATM 20 juta Dikuarkan 2 juta 500 berat Ismin Mana hatinya yang ada taqwa sama Allah ini Kecuali kalau memang orang itu tidak punya Kalau orang itu mau nekat Akan diganti Tidak ada sedekah itu Berkurang harta Akan diganti berlipat ganda Oleh Allah Ta'ala Maka itu ikhwani Ya bagi memiliki kelebihan rizki Atau yang memaksakan dirinya Karena dia tahu Bahwa ini adalah hal yang perlu Atau yang belum pernah berkorban Maka hendaknya berkorban Supaya mendapatkan pahala yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Mata Allah Untuk yang sudah korban Tahun lalu gimana babe Apa tahun ini tetap korban Sunnah korban itu Berulang setiap tahun Setiap tahun Sunnah nyembelai kambing Saya tahun kemarin sudah Nyembelai babe Tahun ini gimana Ya nyembelai laki Tahun depan panjang umur Nyembelai laki Bukan berarti sudah satu kali selesai Tidak ada rezeki lagi tahun ini Kita korban Ada lagi korban Karena itu kesunahan ada terus setiap tahunnya Dan kejadian ini hanya terjadi di tanggal 10 11, 12, dan 13 God bless Terima kasih telah menonton!